Hai Ya 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 Terima kasih telah menonton! Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, turut menonton pertandingan Megawati Hangestri Pertiwi di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu tanggal 20 April kemarin. Sebagai informasi, SBE memang pecintan olahraga bola voli. Bahkan, dirinya memiliki klub voli yang bermain di Proliga musim ini. Yakni diberi nama La Fanny. Bahkan, di Proliga 2023 kemarin, La Fanny Mampun menyabat gelar juara. Kehadiran SBE di Indonesia Arena tersebut cukup menjadi daya tarik tersendiri. Dia tak datang sendiri. Namun ditemani oleh sang putranya, Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu ada juga Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo, serta mantan Menpora Ri Andi Malarangeng. Di akun resmi Instagram La Fanny, sejumlah foto kehadiran SBE pun dipublikasikan. Pada caption, SBE pun mengapresiasi kipra atlet voli asli Kabupaten Jember, Megawati Hangestri yang sudah mampu bermain di Liga Voli Korea Selatan. Turut mengangkat nama Harum Indonesia. Capaian Megawati menunjukkan kualitas pemain voli perempuan Indonesia mampu bersaing secara global. Kita semua dapat menyaksikan pertandingan persahabatan kemarin malam. Tim Indonesia All-Star cukup kuat dalam membendung tim lawan, tulis caption tersebut. Terima kasih Kemenporari telah menyuguhkan pertandingan yang berkualitas dan menarik kepada pecinta voli tanah air. Insya Allah semakin banyak pemain voli kita berprestasi di luar negeri, pungkasnya. Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI, PP PBVSI, Imam Sujarwo tanggapi komentar Megawati Hangestri yang menyebut timnas voli putri Indonesia kurang diperhatikan federasi PBVSI pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Imam Sujarwo yang hadir dalam acara konferensi persperesmian kompetisi bola voli proliga 2024. Sempat ditanya awap media termasuk tifanenews.com terkait sentilan yang diberikan mantan pemain Red Spark tersebut. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Megawati Hangestri sempat mengungkapkan keluhannya ketika gagal meraih medali emas pada ajang SEA Games pada Februari lalu. Dirinya merasa timnas voli putri Indonesia jarang mendapatkan perhatian dari PBVSI. Pemain yang dijuluki Megatron itu menganggap para punggawa voli Garuda Pertiwi jarang menggelar agenda uji coba yang mengakibatkan minimnya pengalaman. Menanggapi komentar dari ex pemain Red Spark tersebut. Imam Sujarwo selaku ketum PBVSI mengatakan bahwa sebagai upaya untuk memberikan pengalaman bagi para pemain, PBVSI mengikut sertakan timnas voli putri Indonesia ke sejumlah kompetisi internasional. Imam Sujarwo juga menambahkan bahwa gelaran AVC Kalenge Cup 2023 menjadi modal pengalaman untuk menatap AVC Kalenge Cup 2024 yang akan berlangsung di Filipina pada Juni mendatang. Beberapa event internasional kita sudah lakukan. Bahkan pada waktu yang lalu di AVC Kalenge kan kita masuk runner-up. Ujar Imam Sujarwo dalam konferensi pers-peresnian Proliga 2024, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Kalau kita dengan pengalaman kita bermain pada event internasional itu adalah upaya PBVSI untuk memberikan pengalaman sehingga pada akhirnya lebih berprestasi lebih baik lagi. Tambahnya. Timnas voli putri Indonesia sebelumnya berhasil dinobatkan sebagai runner-up atau juara kedua AVC Kalenge Cup 2023 pasca alami kekalahan dari Vietnam di laga final. Pada partai pamungkas melawan Vietnam yang berlangsung di Gortri Dharma, Dresik, Jawa Timur, Minggu, 25 per 6, malam, skuad merah putih ditegup 2-3 usai perjuangan alot bermain sebanyak 5 set. Indonesia terpaksa merelakan gelar Kepulukan Vietnam usai menelan kekalahan 18-25, 27-25, 25-21, 20-25, dan 13-15. Penampilan apik pevoli asli Jember, yakni Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea Selatan kemarin menjadi daya tarik tersendiri. Hingga terselenggaranya lagavan voli antara Red Sparks melawan Indonesia All-Star, kemarin tanggal 20 April tahun 2024 di Jakarta. Menpora Dito Ariotejo pun mengapresiasi performa apik Megatron, julukan Megawati Hangestri di lapangan. Berkat Megawati Hangestri dunia olahraga bola voli Indonesia mulai banyak diminati masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada Megawati sudah mempromosikan voli Indonesia di Korea, kata Menpora Dito. Namun selain itu, ternyata mantan pemain Jakarta Pertamina Pastron di Proliga 2023 itu punya keinginan besar lainnya terhadap bola voli Indonesia. Kini, Megawati bermain bersama Jakarta Bindi Proliga 2024. Anak ketiga dari tiga bersaudara ini pun punya cita-cita atau harapan besar membawa timnas voli putri tampil di ajang besar. Salah satunya Olimpiade. Saya ingin memimpin timnas Indonesia di event Olimpiade dan tampil di event besar lainnya, kata perempuan kelahiran tahun 1999 ini. Bermain di Olimpiade menjadi cita-cita kebanyakan atlet olahraga di dunia. Sebab, event rutin itu menjadi event olahraga paling besar di dunia. Bintang Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri menjalani musim yang sukses bersama tim voli asal Korea Selatan, Red Sparks. Hal itu membuat pemain berjuluk Megatron tersebut dikontrak oleh tim bertabur bintang Proliga, Jakarta Bindi. Menjelang bergulirnya Liga Voli Indonesia Proliga, Megawati siap menargetkan juara bersama tim barunya itu. Apalagi ia juga belum pernah merasakan kampiun Proliga. Persiapannya sejauh ini cukup dan bisa lebih dari ini langkah demi langkah. Saya belum pernah juga juara di Proliga. Saya berharap juga juara dan terima kasih kepada pimpinan yang sudah memfasilitasi kami, kata Megawati pada minggu 21 per 4, seperti dikutip dari antara. Dengan persiapan yang matang, pemain yang baru saja bertanding dalam laga eksibisi antara Indonesia All Star dan Red Sparks tersebut optimis gelar juara Proliga bisa diraih. Sebagai informasi, Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Budi Gunawan resmi meluncurkan tim Voli Putra Jakarta STIN BIN dan tim Putri Jakarta BIN untuk berlaga dalam Proliga 2024, di Gedung Gelora Olahraga BIN, Jakarta, Minggu 22 per 4. Tim Voli Putra dan Putri Jakarta BIN merupakan tim bertabur bintang. Di sektor Putri, tim Voli milik Badan Intelijen Negara ini diperkuat oleh pilar-pilar timnas Indonesia seperti Megawati Hangestri, Ratri Wulandari dan Wildar Siti Nur Fadila. Megawati resmi bergabung dengan Jakarta BIN sejak awal April lalu setelah usainya musim kompetisi Liga Voli Korea Selatan. Nantinya, pemain berjuluk Megatron ini akan dilatih juru taktik asal Thailand Danai Sriwacara Maitakul di tim Jakarta BIN. Tidak hanya tim Putri, di sektor Putra, Jakarta BIN juga diperkuat bintang-bintang Voli Nasional seperti Farhan Halim, Jason Nathanael, Doni Haryono dan Dimas Sabutra. Mereka juga diperkuat oleh sejumlah pemain asing seperti middle blocker Stefan Kovasevic dan outside hitter Pedro Molina. Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Budi Gunawan Optimis dengan dihuni pemain-pemain bintang, Jakarta BIN mampu juara Pro Liga 2024. Saya sangat berkeyakinan bahwa pada Pro Liga 2024 kita bisa jadi juara. Kita sangat optimistis karena tim Putri dan Putra ini tempat terkumpulnya para...